417 unit bus Transjara Ratua yang mau di kampus ACT dan di Lelangnya gimana sih Pak update-nya? Semuanya tentu keseluruhan bus sudah kami serahkan ke BPAD dan kemudian rekan-rekan BPAD sudah menajukan untuk mohon persetujuan dari DPRD untuk penghapusannya otomatis tinggal menunggu surat persetujuan itu yang kemudian proses selanjutnya itu oleh BPAD ke proses Lelang yang biasanya. Kemarin DPRD kan katanya sudah mengecek langsung ke terminal programnya katanya Pemperdeka itu masih kurang dokumen-dokumen yang bisa menjamin bahwa penghapusan ACT ini bisa diberikan lancar karena dulu sempat ada kasus hukum dulu Pak. Ya tentu begitu kami menyerahkan bus X Transjakarta ke BPAD itu kesemuanya adalah bus-bus yang sudah digunakan di layanan Transjakarta dan terbebas dari permasalahan pengadaan barang jasa sebelumnya. Artinya bus kesemuanya ini sudah dioperasionalkan dan secara usia teknis maupun usia ekonomisnya itu sudah tidak berakhir. Sehingga ini disalahkan ke BPAD untuk dihapuskan asetnya. prosesnya itu tentu di BPAD sudah. Terkait kondisi C yang menolak itu karena katanya ada 30-an yang hilang, itu sepertinya laluan. Dari 30-an yang hilang, itu laluan kembang Pak katanya. Makanya mereka menolak kondisi C yang bilang gitu Pak, untuk memberikan rekomendasi penghapusan ACT itu Pak. Itu nanti saya cek ya. Oh gitu. Yang katanya sisa kursi dan frelek, itu gimana Pak masih disalah sih Pak itu? Ya itu salah satu risiko proses penghapusan yang lama. Karena kan begitu bus tidak digunakan lagi, ini biasanya banyak oknum-oknum yang memanfaatkan situasi, kemudian mencokot komponen-komponen dalam bus. Waktu itu kami begitu usia teknis dan usia ekonomisnya sudah selesai, itu kami langsung usulkan untuk dihapuskan. Agar bus itu pada saat dilakukan penghapusan itu masih berwujud.